Pemirsa seorang warga Kabupaten Gunung Kidul meninggal dunia usai tertembak senapan aras panjang oknum anggota polisi. Korban tertembak di bagian bahu hingga tembus pinggang saat acara hiburan dalam rangka bersih dusun setempat. Seperti inilah detik-detik kerusuhan dalam hiburan malam acara bersih dusun wuni, Kelurahan Melindur Kapanewan Girisubo, Gunung Kidul Yogyakarta. Dalam video amatir tersebut terlihat keributan antar penonton dan terdengar suar tembakan satu kali dari depan panggung saat acara berlangsung. Dukus setempat David Turfianto mengaku peristiwa aras tersebut terjadi saat acara hiburan dalam rangka bersih dusun padukuhan setempat. Menurutnya korban atas nama Aldi Aprianto, 19 tahun, yang merupakan panitia, tengah berada di depan panggung. Saat kericuhan terjadi, terdapat seorang petugas polisi yang berdiri di atas panggung dilengkapi senjata laras panjang. Suara tembakan kemudian terdengar satu kali yang mengarah ke bawah. Saat itulah korban langsung terkapar dan perlu merandara. Mengetahui korban yang terkapar merasa kesakitan, warga kemudian membawanya ke puskesmas. Namun karena luka yang cukup parah, korban dilarikan ke RSU Dewonosari. Naas, nyawa korban tak tertolong. Korban tertembak di bagian bahu tembus pinggang bawah dan meninggal karena mengalami luka cukup parah. Itu dari pihak kepolisian, dari salah satu wakmum itu ada yang membawa senjata laras panjang. Yang patoknya itu ketarik dan mengenai salah satu warga saya yang nggak salah satu warga saya ini meninggal dunia. Posisi korban di mana? Posisi korban itu di depan panggung, tapi depan panggung itu khusus untuk panitia. Jadi korbannya itu duduk, duduk di depan panggung, terus bapak polisi ini dari atas panggung mau turun. Kediatannya mau turun atau mau gimana, itu pelatuknya ketarik terus kena bagian sini. Anggota karang taruna setempat pun kemudian mengamankan polisi tersebut untuk dibawa ke rumah warga. Dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, kontributor Nusantara TV, Heri Prastowo, melaporkan.